pernah pernah waktu acara tahun 2010 acara jamboremi dulu di Subang kita itu hampir lebih dari 10.000 motor dari bobot masa lalu biarlah berlalu saatnya kita buka tempat lembaran baru kembali lagi di channel streetback official streetback official wak jangan lupa nih wak xdc indonesia xdc indonesia kita ngomong xdc nya wak xdc indonesia xdc indonesia xdc indonesia xdc indonesia xdc indonesia indonesia kuat dalam persaudaraan nanti bakal ada lagi pak buat dalam persaudaraan persaudaraan ya jangan yang lain biarkan yang kuat persaudaraan betul karena persaudara itu lebih mantep ya oke kita lagi bersama ini wak sekarang kawan-kawan xdc para pengurus di kabupaten bogor kabupaten bogor ya betul jadi xdc itu berbagai wilayah ya berarti ya nah ini kita kesempatan ngobrol bareng sama kabupaten bogor nah sebelumnya kita merkenalkan diri dulu wak mungkin teman-teman ada yang belum tau atau ada yang udah tau yang dari jauh pengen kangen bisa langsung lihat sekarang disini siapa pak perkenalkan diri dulu dari mana pak ya langsung dari ketuanya langsung ya langsung ya langsung dari ketuanya di kabupaten bogor siapa bang saya kalau dipanggil suka badak ya oh kan badak ini ketua ekstisi bogor kan badak kan badak dari sana wak boleh namanya kan kalau saya bisa dipanggil mufti ya mufti tapi panggilan namanya ada yang lain mufti aja ini mufti di pengurusan apa nih wak saya sendiri di ekstisi kabupaten bogor sebagai sekbit umas kabupaten bogor sekbit sekbit itu sektor bidang sekretaris bidang sekretaris bidang sekretaris bidang sekretaris bidang ya sekretaris bidang ya kang mufti iya kang mufti sebelahnya kalau saya centra biasa kalau dipanggilnya sincan oh sincan di bagian umas bagian umas ketua umas ketua umas ketua umas berarti masih sama kayak kang mufti ya iya kang, dengan kang siapa nih? kang suhe kang suhe kang suhe di pengurusan kan? di divisi ketua okk kabupaten bogor oh di ketua okk 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 nah organisasi kaderasi kaderisasi keabatan kaderisasi itu biasanya gak apa-apa? ngebentuk karakter teman-teman di organisasi berarti kalau misalnya dia mau join sama FDC takang ngelewans sama karakternya gitu baiklah nah yang sebelah lagi nih dengan kang siapa nih? saya bayu dari okk juga saya sekretarisnya kang suhe oh berarti tiktok aja lah ya iya ini sebelumnya gue sudah bertemu dengan kang badak selaku ketua kabupaten bogor dan kang suhe nih ngobrol-ngobrol sedikit tentang FDC oke ini apa lagi nih pak? yang mau di kiling kalau gue pribadi sih gak belum tau FDC apa cuma kan FDC itu kan ada lah namanya tenar-tenar apalagi di riwayat sebelumnya sebelumnya sebelum terjadi organisasi itu ada gangster pernah gangster ya kan tapi sekarang udah ter.. terkoordinir dan berorganisasi aja kang ya? iya ormas disitu aja kang ya? kang ormas kita udah kalau mau tau nih kita langsung sama ketuanya aja nih ya kang badak sebelum masuk FDC itu kenapa apa kang badak itu bisa masuk ke FDC? dan gimana sih kita bisa jadi akhirnya jadi ketua sih gitu? oh mungkin awal mulasi saya dari masuk FDC itu dulu di Bandung ya oh di mana? saya di Bandung mungkin dari wilayah tempat saya dulu masuk waktu jaman SMA ya karena di sekolahan mungkin kemarin dulu tuh eh.. eh.. mayoritas FDC di sekolahan tuh di sekolahan di sekolahan mungkin ya.. pengen tau pengen banyak saudara juga ya jadi ikutlah FDC gitu sampai sekarang itu tapi masih kenapa bisa nyampe jadi kebobor gitu? ya.. mungkin rezekinya disini kerja disini eh.. akhirnya disini merangkul teman-teman yang ada yang dari kebanyakan juga sih dari rantau perantau juga ya dari luar-luar juga ada anak STC juga kita rangkul kita gabung akhirnya terbentuklah eh.. organisasi STC DPC Kabupaten Bogor wah.. tapi tinggal masih di Bandung? tinggal masih di.. udah disini oh udah disini ah.. udah domisili sekarang jadi orang Kabupaten Bogor tapi saudara masih banyak di Bandung? masih ada berarti tujuang tahun berapa? di STC saya tahun 2000 tahun 2000 terbentuknya STC tahun? tahun 82 belum lahir belum lahir masih jadi cairan mungkin cairan 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 bergabung di STC Bogor itu di tahun berapa? terbentuknya 2010 nah Mas bergabung di STC Bogor saya ya saya yang merangkul pendirikannya di sini berarti tahu dong cerita-cerita yang sekarang lagi sama Kang Badak ya semuanya ketemunya karena apa? ketemunya karena apa? pasti banyak cerita-cerita yang lucu lah ya ya kira-kira yang paling menarik ini pas lagi ketemunya sama yang siapa nih Kang? awal ketemu nih Kang? diantara 4 ini? ketemu sih mungkin dari temen-temen ya dari mulut ke mulut lah ya dari mungkin ada temen juga dari dulu dari Restu ya? di Restu Restu juga dia pendatang dari Bandung juga ketemu sama dia akhirnya dia juga dulu di Babakan Madang ya Babakan Madang di Sentul akhirnya ketemu sama ini akhirnya bareng-bareng lah semua juga lah ya ketemu dan ini juga dari Megamendung ya free bumi orang Megamendung juga dia juga kenal dari temen-temen ya kebanyakan sih dari perantau ya dari luar-luar gitu karena pengen tahu gitu ini ada kopi-kopi kan ini ada kopi nih kopi-kopi 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 kita kopi-kopi dulu biar ya siap-siap siap nanti bayarnya nanti pas susu-susu gantung itu Nil siapa? 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 ala kadernya ya ketua ya 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 terima kasih ya mas turun ya turun terus Kang kan berarti pas lagi ke kamu bareng itu join ke XTC itu masih ibaratnya masih penggangsteran atau sudah terorganisasi dulu? dulu pas masuk XTC itu masih gangster ya masih gangster itu pas pertama kali masuk XTC ada di testnya dulu kah? atau gimana dulu? ya dulu kan ikut-ikut dulu ya terus ada ospekan lah ya masuklah organisasi itu XTC ya ada ospekan terus nanti ada berjenjang juga ospekan dulu mah masih bisa ada ya masih ada ospekan pusat mungkin sekarang karena makin sini makin ini ini jadi agak menem dulu buat ospekan pusat biasanya gitu kalau pusat kan semua seluruh Indonesia jadi harus datang semua ya nanti di ospek bareng-bareng pusat di Bandung di Bandung jadi ospekan itu gak cuma di kuliah ya? iya tapi semuanya sih semuanya sih masih ada masih ada masih ada ada mungkin ya biar lebih terdidik kali ya ya biar lebih paham lah tapi keren juga ada apa tadi kayak tang siapa lupa? iya 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 baiklah gimana nih kalau pengalaman lucu ya lumayan banyak juga sih ya diantaranya bagi-bagi masker tuh apa yang muncul tuh berarti baru-baru ini dong Iya baru-baru ini gitu nah pas kita bagi-bagi makan ya kan dapet infonya kan di seputaran Cibinong depan mall CCM tau-taunya bukan disitu oh miskom iya kita pas posisi itu kan dari Cibinong kita nunggu-nunggu duduk nunggu lama-nunggu lama akhirnya dapat info dari flores sama temen-temen dari bikers ya kan kita udah deket lah sama anak-anak bikers juga ternyata tempatnya pindah sana dadakan di hari itu ngabarinnya juga ya kita waktunya bagi-bagi takjil mepet itu kita juga itu termasuk gokil dari CCM ke Gadok itu untung lagi mau bakses Wak mungkin kalau cewek malas kita kan nyamperin apa tetep nyamperin kalau ada kasihin dong nah ini dari lumayan lucu Wak lumayan lu dari CCM ke Gadok jauh nah dari mana lagi nih Niel menurut lu jadi ini nih pengennya Kang yang Okakan gimana cara ngebentuk karakter nah itu gimana caranya tuh ya kalau ngebentuk karakter kita raku dari teman-teman dari hal yang negatif ke hal yang positif yang ikut-ikut dalam generasi dalam contoh hal apa tuh Kang? misal paling positifnya gitu kalau ada bencana alam kita bakso jadi sering-sering kayak gitu ya bakso kemanusiaan loh yang cinta ya disikap lah benda-benda-benda oke selalu nganuin sinagi yang selalu positif loh iya negatif buang aja jodoh ya iya 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 Kalau ulang tahun kayak gitu semua visi datang atau ada perwakilan datang itu bisa nggak? Jadi dari itu, SDC dari kota maupun kabupaten, itu kita bersatu untuk sama-sama merayakan hari, jadilah, tanda lahir. Jadi saat lucunya itu gimana tuh Kang Wapteh? Dibilang lucu sih enggak, tapi lebih kayak kesan-kesannya lah, kita bisa satu arah-hahuan, komando lah, semua, semua, satu payung lah ya. Sesuai dengan slogan kita kan, buat dalam persaudaraan. Nah, itu biasanya oke juga sih. Boleh gangster dikitnya nih Kang, ini kan, konsolasi kan lebih ke, kayak dulu kan, image-nya gangster nih ya, terus, apalagi kan pas gangster itu pasti ada permusuhan kan 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 kan. Lu kira-kira, sekarang ini, saat ini, ada ada sih oknum-oknum tertentu yang masih ibadah menjalankan tradisi itu? Ya, dibilang masih ada sih, ada. Karena kan kita merubah karakter seseorang tuh agak sulit juga ya. Nah, balik lagi kan sama diri pribadi sendiri gitu. Cuman kan kita berusaha mungkin untuk bisa jadi yang lebih baik gitu ya. Karena, masa sih, kita nggak ada perubahan dari dulu, kayak gitu-gitu terus, nggak mau sampai kapan gitu kan. Jadi, walaupun kita, image kita sampai sekarang masih dibilang gangster, tapi kita berusaha untuk jadi yang lebih terbaik lagi. Nah, ngebuktiin ke masyarakat, bahwa kita udah bukan gangster lagi. Dengan cara ya, kita ada baksos atau gimana gitu. Ini, lu ada yang mau nanya nih, Kang. Lu mau nanya apa, kan? Apa? Lu sebutin aja. Ini, mau nanya. Betul kan? Ya, eksisi itu kenapa dengan identik? Sexy Road. Nah, nah. Tuh, kan. Siapa yang bisa jawab? Nah, mana dia yang jawab? Mana aja dah, bebas. Kalau menurut pandangan saya, eksisi ya, eksisi kenapa disebutnya Sexy Road? Karena kalau saya pandang-pandang, seksinya jalanan Indonesia yang berliku-liku. Seksinya jalanan Indonesia. Tapi kan kayaknya di luar negeri juga sama, Kang. Ada goyang-goyang juga sebetulnya. Lebih indah. Karena kita gitik, gitu. Ada goyang-goyangan, gitu. Ada goyang-goyangan, gitu. Ada goyang-goyangan, gitu. Ciri khas khusus, lah. Tuh, buat lu yang nanya nih. Tuh, Sexy Road itu adalah enak yang digoyang-goyang, lah pokoknya. Goyang dalam bidang otomotif, ya? Oh, gitu. Terus, apa lagi yang indetiknya nih? Ada yang mau nanya lagi, Kang? Ya, saya kru mau nanya. Apa tuh? Di logo XTC itu filosofinya apa ya? Kok lebah? Oh, lebah. Filosofinya ga lebah itu. Itu mau langsung dijelasin kan udah di segmen sebelumnya? Nah, saya kan kru-nya beda. Oh iya, oke. Nah, boleh nih. Dengan kambatan, ya? Boleh dengar pengurus-pengurusnya juga? Gimana tuh? Ayo. Ya, lebah sih kan kita dengan, kita lebah sesuai dengan logo kita ya. Kuat Dalam Persaudaraan. Ted, lebah itu kuat Dalam Persaudaraan. Lebah, lu musik gimana sih? Bener-bener. Nah, nerang semua. Itu dia, saudaranya. Bener-bener. 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 Itu disebutnya. Ada warnanya itu masih apa tuh, Kang? Kan lebah kuning, kan? Ya, mungkin kita ambil dari sama aja. Ya, sesuai dengan lebah aja. Nah, Kang, untuk warna nih, filosofinya apa sih, Kang? Warna dari ek di sini yang ada biru putih, biru laut. Biru tua, biru muda. Biru tua, biru muda. Nah, biru tua, biru muda. Nah, kalau di sini sih apa? Ya. Warna putih, biru-biru itu di sini, biru warna putih ya? Mungkin ya, kalau warna putih identik dengan kesucian. 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 Kalau buat warna biru kita, biru muda tuh titik dengan karakter kita ya. Dengan keceriaan. Kalau biru tua, ya kita jadi diri, kan? Mau tanya lagi nih, Kang. Kan kalau misalkan FTC dulu image-nya gangster. Di saat kita lagi, contoh lagi Kogdar lah. Kogdar kan rame-rame nih. Nah, itu gimana buat nanti penonton kita nih? Kayak misalkan FIWAS yang baru nonton nih dan tau gimana apa? Main-main-main-setnya tuh taunya SS-nya tuh gangster. Kalau ketemu gimana? Harus takutkah atau gimana? Terpikirnya kayak gimana? Ya, menurut saya sih gak usah takut ya. Kita juga bersama-sama manusia gitu kan. Kita juga gak akan orang melewat, Bagaimana kita juga biasa aja gitu. Karena takutnya kan kalau FIWAS gangster kan yang di image-image kita gimana gitu kan. Orang melewat, kok ada ini? Kita lewat gimana nih? Atau sekarang image-nya memang udah berubah atau gimana? Khusus untuk yang DCP Bober ya? Mungkin ya dibilang, Maka tak kenal makata sayang gitu. Tak kenal makata sayang. Tak kenal makata sayang. Berarti buat yang lain gak usah panik. Gak usah takut. 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 Karena sekarang XTC itu udah organisasi. Ini yang aktif yang dulu bukan yang sekarang. Udah beda. Udah positif. Betul. Pak, saya kru mau nanya kan? Apa? Ya, nanya lagi ya kan. Ya, Pak. Kalau saya mau nanya nih kan. Momen kita pernah ngerasain momen ini gak sih? Yang bisa dibilang tuh gak pernah terlupakan ketika konvoy. Pernah gak ngerasain konvoy itu sekitar 500 motor lebih atau sampai ribuan motor gitu acara momen terbesar? Pernah. 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 Waktu acara tahun 2010 acara Jamboremi. Dulu di Subang. Kita itu hampir lebih dari 10.000 motor. Dari? Bogor. Kalau momen saya sih ya itu waktu acara pusat. Itu hampir 10.000 lebih. Hampir 10.000 motor lebih. Karena itu dari ujung. Pokoknya dulu tuh kalau di Cibinong stadion yang lama dulu. Itu udah full semua itu. XTC semua. Itu pengawalan boleh sih ketat bener-bener. Dari depan. Pokoknya kita. Saya dulu tak lama buntut. Kagak tahu dimana. Nah itu dia. Itu berapa kilo bisa-bisanya? Bayangin aja dah. Ambil 10.000 lebih dah itu kita. Karena waktu itu acara ini ya. Kita pengen. Extensi juga pengen menunjukin bahwa kita tuh. Udah bukan gangster lagi gitu ya. Makanya pas diundang sama IMI acara jambore. Kita full itu. Itu nggak hampir full. Itu juga ada yang dari wilayah mana nggak sampai tujuan. Ada yang nggak sampai? Nggak ada yang sampai ketujuan. Karena mungkin dari penyekatan dari pihak kepolisian atau gimana gitu ya. Karena nggak iya. Karena udah kita juga di stadion. Kayak stadion gitu ya. Udah nggak nampung. Kita juga. 10.000 lebih dah. 10.000 lebih dah. Acaranya apa lagi itu Kang? Waktu itu acara jambore si jambore ini. Ulang tahun jambore ini. Karena acaranya. Jadi kita datang waktu dulu di Subanggeng 2010. Oh berarti itu termasuk tamu undangan dong Kang ya? Tapi tamu undangannya segitu banyak loh. Kang itu kita tahu dulu ada apa? Ada Beo masuk. Nanti kita tahu. Ada Beo masuk. Ada Beo masuk. Nanti yang terdiam-diam. Tawa. 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 di wilayah-wilayah lain mungkin masih ada tapi kalau misalnya lagi ngumpul turing itu pernah terjadi kayak laka lintas apa gimana kan? Alhamdulillah enggak sih ya kita sepsi kita kita ngikutin aturan dari kepolisian oke pak apalagi mau bertanyakan dengan kru ada yang mau nanya gak? saya mau nanya nih buat XTSE itu kalau dari wilayah Bogot dan selainnya itu apakah pernah dapat dukungan positif dari pejabat-pejabat tinggi atau dari dewan-dewan politik mungkin kalau dari kita sih dari kemarin kita sempat ya ikut juga ya kemarin dan kita juga mendukung mendukung salah satu salah satu calon juga bupati juga kemarin terus kita juga mengusung juga ini juga ya mengusung ya dari rekan kita juga ada yang nyala ada yang nyala juga dari rekan kita juga ya ada kemarin anggota dewan kemarin jumlah seluruh ada berapa total di PC Bogor aja ya nah untuk ini kali ya untuk kabupaten sendiri anggotanya baru terdata lima ratusan dari sembilan kecamatan 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 dari target yang ditargetkan sama Kabupaten Bogor ataupun naik TC Kabupaten Bogor 43 kecamatan sebelum pemekaran buat tim itu 43 kecamatan itu kabupaten Bogor itu kabupaten Bogor itu juga kecamatan baru sembilan baru sembilan ya baru sembilan ya udah lima ratus nanti nah itu kartu anggota ada ya ada kartu anggota kita dari pusat air registrasi melalui KTA kebetulan kita juga diedisi ada aplikasi resmi aplikasi kita bisa buat usaha yang enggak di aplikasi itu bisa jualan pulsa segala macem ada di ininya bisa download flash to bisa aplikasinya apa SSI Indonesia SSI Indonesia keren tuh bisa ada kayak membangun bisnis juga buat bisa keren itu keren bisa di download tuh itu keren itu keren itu keren mantap itu ya karena jarang organisasi ada aplikasi kayak gitu apalagi buat kedata apalagi buat lagi usaha buat jualan-jualan pulsa kan lumayan ya bener-bener itu kan kaya KTA itu ada kayak masa aktifnya nggak KTA untuk masa aktif sih nggak ada yang terpenting mungkin pembaharuan pendataan di wilayah gitu karena kan registrasi itu online misalkan pusatnya di Bandung kita registrasi di Bogor juga bisa cuman keaktifannya itu kembali lagi ke pengurus di wilayah gitu ketika memang ada konfirmasi dari wilayah oh ini tidak aktif atau sudah meninggal ini tidak aktif kan gitu karena dari KTA KTA ETC Indonesia ini yang sekarang ada beberapa kelebihan yang pertama jam Pesmas ya ada di sana terus kita bisa juga pakai jaminan kecelakaan di sini ada asuransi di sini ada asuransi di sini ada asuransi juga tapi asuransi itu tidak akan terjadi dalam dalam suatu acara atau gimana lantas-lantas pribadi atau lantas pribadi jadi ini tuh punya ikannya asuransi dari pusat itu bisa dapat jaminan mantap tuh ya itu buat para pre-words yang mau join ke XTC di situ mantap tuh semua kataannya berguna buat apa aja ya bener itu nilai plusnya banyak banget kalau misalkan ada yang mau join itu tinggal kontak ke bang Suhe Suhe di Youtube nih ini harus kemana masuk ke kontak di IG kita di XTC DPC Kabupaten Bogor ataupun ke XTC OKK DPJ Kabupaten Bogor bisa langsung komentar itu iya tanya-tanya ke Adminya loh ya bener-bener itu bisa langsung nganya tuh berarti itu masa aktifnya nggak ada ya kaknya masa aktif nggak ada pembaruan tetap ke pembaruan-pembaruan tapi untuk yang itu yang tadi yang apa asuransi asuransi lakalitas itu apa maksudnya kita nggak harus bayar lagi atau cukup sekali bayar terus pas pembaruan mungkin ke wilayah untuk biayanya berapa itu kan untuk pembuatan KTA untuk pembuatan kalau misalkan ada yang mau daftar jadi XTC sebelum melangkah ke KTA tidak akan ada pendidikan karakter dulu setelah lulus mungkin kualifikasi dari Kabupaten Bogor baru kita buatkan secara online untuk pembayarannya mungkin boleh sedikit itu nominalnya apa langsung nanti aja langsung aja langsung aja langsung aja langsung aja langsung aja langsung aja silahkan kita welcome kok mau nanya-nanya silahkan tapi ada administrasinya jawabannya apa abang-abangku akan lalu agak mineng lagi sakit dilek oh mau nanya apa nih jadi masih kurang pas untuk jawaban yang tadi saya bilang dukungan positif atau pesan moral dari petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat itu dukungan positif atau pesan moralnya ada nggak yang berpesa bisa boleh saya jawab izin juga izin promosi kalau ETCD Paci Kabupaten Bogor ini datang ke Bogor ataupun terbentuk di Bogor itu udah organisasi jadi sebelum kita melangkah ke ranah menjadi Ormas kita sudah melakukan pendekatan sama pemerintah daerah di Pemda termasuk kita dekat juga dengan pengurus ini kebupaten Bogor dan kebetulan sekarang dia dewan DPRD DAPI 5 eh DAPI 5, DAPI 6 DAPI 6 ya DAPI 6 adakah pesan moral dari beliau? pesan moral sih banyak yang pertama mungkin untuk para pemuda Kabupaten Bogor untuk lebih eksis mengembangkan kreativitasnya sesuai seluruh kami excel to creativity yang digali itu kreativitasnya bukan apa namanya kerusuhan mungkin yang pernah terjadi jadi yang kami sesali sampai saat ini mungkin kita mau rubah itu pokoknya kita orang-orang biasa nih mau download SDC Indonesia itu bisa gak? bisa bisa itu itu bisa aja ya cuman kan tetap ketika registrasi walaupun sudah transfer tidak langsung dikirimkan KTA nya karena harus konfirmasi dulu ke wilayah ya harus karena terdata apa enggaknya anggota ini karena udah terarah juga nih Nil untuk buat usaha juga buat yang lain nih buat usaha di rumah buat jualan pulsa token ya kan nah pokoknya untuk para piwar mau nanya-nanya ke abang-abang XTC mau daftar jadi anggota itu bisa banget welcome banget ya iya kalau welcome kita kalau data syaratnya apa aja tuh bang ya harus ada SIM ke KTP 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 paling KTP nya tapi kalau misalkan dia gak punya SIM terjadi lakal lintas itu tercover atau enggak? oh kalau untuk lakal lintas itu harus punya SIM harus punya SIM tetap harus kalau udah di atas umur 17 kita wajib harus punya SIM lu jangan sampai gak punya SIM Nil iya punya SIM oh asunya tetap apalagi nih kita mau bertanya ini untuk Kru mau bertanya lagi ada lagi gak Kru? Kru? cukup? bodek bodek? cukup? cukup oke mungkin kita kelas aja kali ya atau gimana atau dari dari ini Kang Bantak atau yang lainnya ada yang mau nyampaikan sesuatu pesan 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 mungkin ya untuk masyarakat Kabupaten Bogor ataupun luar Kabupaten Bogor jangan hanya mengenal kami dari luarnya saja petisi sebagai gangster bahwa kami udah bertransformasi sebagai Ormas sebagai bagian daripada masyarakat pembantu mungkin bisa disebut juga pembantu masyarakat jadi buat temen-temen juga anak muda yang masih ingin cari jati diri nantikan sebelum menyesal seperti kamu betul 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 kata Bang Soe ini jangan pernah pandang negatif yang mulu diaktisi itu hanya terjadi yang di masa lalu di masa kelam mungkin kalau bikin yang negatif aja kita gak ada yang tahu dalamnya kayaknya iya betul asik asik gak tahu kita ada asuransi ada aplikasi terus buat jualan-jualan bisa itu waktu juga buat apa mutus mata rantai pengangguran ya bisa buka usaha dirumahnya bener yang terutama mungkin silaturahmi ya kita edisi DPC Kabupaten Bogor mempunyai satu konsep yang pertama mungkin indahkan silaturahmi mewahkan silaturahmi yang kedua sederhanakan program jadi seberat apapun program itu ketika memang kita bersatu padu bersatu padu untuk membangun insya Allah semua bisa semua anak muda bisa membantu minimal punya punya satu kreatifitas di wilayah masing-masing oke bener seperti itu mungkin ada motivasinya juga yang lainnya ini dari OKK ntar ini proyek dari OKK kan dari Kumas Kumas motivasikan buat para viewer State Bank kalau saya sendiri sih sebagai Umas ya kembali lagi kita mengenai organisasi sebagai Ormas organisasi masyarakat kembali lagi kita dari masyarakat akan kembali ke masyarakat secara tidak langsung kita bener apa yang disampaikan dengan dua OKK kita terakhir dari masyarakat dan kita sebagai pelayan masyarakat yang saat ini membantu dari pihak kepolisian maupun dari KPI ini jadi menurut sampaikan mungkin perindah atau mempermewah silaturahmi itu nomor satu ya bener bener kan terus selamat apa tadi itu sederhanakan sederhanakan program mungkin itu aja sih oke oke gimana dari ketua mungkin dari saya sih buat teman-teman semuanya ya mungkin dari ekstasia sendiri jaga nama baik ekstasia mungkin ya dan buat adik-adik yang di luar pun juga jangan sampai penyesalan itu datang di akhir oh iya bener jangan campel kalau penyesalan di awal pendaftaran namanya iya pendaftaran oke iya untuk adik-adik kemotivasi dari sesupu kalian apang-apang kalian ya kan bener semoga nggak tersinilah nasaran gambarnya kenapa dipanggil gambarnya ya hahaha kenapa dong mungkin dari dulu dulu ya mungkin ya dulu sih dari teman sih ya dulu ospekan ee dulu dari jaman ospekan sih ya ee dulu ospekan saya di dulu sih jaman dulu ya ospekan sparing ya dulu saya sparing sama ketua sama ketua dulu tim ada tim dari samsuddin dulu namanya si Arab dulu dia jago karate tapi tumpang sama saya gitu hahaha nah kamu punya karate juga apapun enggak makanya saya dipukul kayak gimana pun juga dulu ya kagak apa-apa gitu mungkin kan namanya badak hahaha tebal pokoknya saya kagak tahu namanya akhirnya ya kemarin lah itulah aku jangan lupa BPJS apa itu payah pakai jempol dan juga subscribe hahaha payah pakai jempol dan juga subscribe channel ini streetback official kita selatan dulu loh spc tadi apa kita ekdisi terus ketiganya indonesia baru dia enggak yang terakhirnya tadi ya kita Indonesia terakhirnya Oh Indonesia kita coba nekangnya 123 XC Indonesia Indonesia buat orang-orang oke kawan jangan lupa BPJS kata masalah biar lalu saatnya kita ubah lembaran baru